Intro Mongol silahkan duduk lagi Terima kasih Sebenernya yang kenal sama Mongol Udah dari jaman dulu ketika di awal dari stand up Iya Tapi kan banyak juga yang bilang ah kemarin waktu nongol Di podcastnya Deddy Cobuse, Pan Sosya Enggak juga Aku bilang sih gak Pan Sosya Enggak juga karena begini maksudnya 2018 Mongol mengambil keputusan tidak masuk TV Alasanku adalah memberi kesempatan Para stand up komedian yang lain Untuk masuk ke TV karena kalau TV Dikuasai senior yang di daerah Yang tiap seminggu sekali latihan itu Kapan masuk TV Ini kita punya artikelnya nih Ada artikelnya baca Kakak Red Oh stres bantah pamornya naik Karena podcast Deddy Nah itu gimana Bang? Sebenernya sih kalau mau soal Mongol pamer di Mas Deddy Juga gak ada masalah sih sebenernya Cuman kan satu hal yang Mongol pegang adalah Mungkin satu-satunya stand up di Indonesia Yang masih stand up di acara di masa pandemi Cuman Mongol doang Kenapa? Kenapa Abang yakin begitu? Ya karena masih manggung Besok harus berangkat ke daerah karena mau show Kemarin 5 hari yang lalu dibalik papan manggung Oh berarti kalau manggung berarti eksis gitu ya? Masih dong Masih dong sekali Sekalipun udah diskon 50% Mongol Ketika masuk podcastnya Deddyko Buze Instagram nambah berapa followersnya? Lumayan Nambah berapa? 30 ribuan 30 ribuan Hater sih Apa nama Bang IGnya? Mongol Stress Mongol Stress? Sambung pokoknya Oh ya oke Membanta kalau dia Panso sama Deddyko Buze Tapi kita gak yakin ya Kita hadirkan aja langsung ini dia Mas Deddyko Buze Silahkan Seri Bang Jago Ampun 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 Bang Jago Boleh, boleh. Mas Deddy. Oh ini Mas Deddy. Mas Deddy apa kabar? Hei, boleh. Mas Deddy, betul katanya kemarin mongol nongol di podcastnya Mas Deddy. Ya kan dia ngatop karena podcast gue. Dia kan waktu itu ada di podcast gue. Yang ngundang itu siapa? Apakah Mas Deddy ngundang atau dia minta diundang? Dia minta diundang di podcast gue. Benar gak itu Mas? Enggak sih. Jadi sebenarnya yang ngundang memang Mas Deddy sendiri? Iya. Dari pihaknya Mas Deddy. Ini banyak artikel tadi juga bilang katanya mongol ini pansos sama Mas Deddy. Mas Deddy ngerasanya gimana? Ya kalau gue sih gak, ya gue gak percerahkan sama orang gitu ya kayak gitu. Cuman menurut gue dia memang ya gitu lah. Menurut lo gimana? Menurut lo gimana menurut lo? Mas Deddy, Mas Deddy ngasih budget gak sama Mas ini? Mas, Mas. Mas. Ya. Oh gue gak pake budget. Pake apa? Pake apa? Persahabatan aja gue. Tapi kalau menurut Mas Deddy Cobuse, Mongol ini stand up komediannya seperti apa? Komika seperti apa? Lucu gak dia lucu? Dia itu sebenarnya pinter, dia juga punya kelebihan gitu. Kelebihan apa gak? Apa tuh? Ya kelebihan lemak. Langsung tarik perut. Ya pokoknya dia oke lah. Nice tuh kecil. Mas Mongol yang mau disampaikan untuk Deddy Cobuse silahkan. Ya. Oke merasa berterimakasih. Terimakasih banget justru. Dengan podcast itu pertama kita disomasi. Oh. Ya kan? Terus setelah itu kita melakukan klarifikasi permintaan maaf. Selesai. Sudah. Oh. Dan sempat trending 6 hari. Oh iya 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 iya. Masih ya? Yoi coy. Ngomonginnya sama-sama sih lu mau komentar apa enggak? Eh. Gue gak boleh bahas itu sama segituan di belakang tadi. Ya itu jangan dikomentarin ya. Janganlah. 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 Eh gue gak ikutan. Gue cuman impersonate loh ini loh. Hahaha. Iya iya iya. Gak apa-apa justru kan sudah selesai. Hari kami sudah melakukan yang namanya hak jawab. Dan permintaan maaf kepada mereka yang melakukan somasi. Oh. Dan dinyatakan sudah selesai. Dan disitu kita diajarkan untuk kembali mempelajari kosa kata baru yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Iya. Kosa kata yang tidak menyakiti atau menyembuh orang lain gitu ya. Semoga masalahnya yang sudah selesai ini menjadi pelajaran bukan hanya untuk siapapun itu. Tapi buat semuanya. Betul, betul, betul. Ya. Oke. Mas Mongol boleh duduk? Mas Dedy Kopusi mau kemana ya? Saya mau ada job lagi. Oke silahkan. Mas Dedy kirim bat aja dia dipotong. Makasih ya. Terima kasih banyak ya. Buat mas Mongol. Ini kita juga punya artikel ya. Kita punya artikel tentang mas Mongol. Karakternya dia. Dia kalau ber-acting itu seperti apa. Ini peran yang selalu didapatkan sama mas Mongol. Punya tampan sangar. Mongol stres justru selalu dapat peran lembut. Wow. Bagus itu tantangan ya Bang. Bagus dong berarti. Tapi akhirnya jadi permanen. Oh gitu. Enggak enggak. Jadi kan memang kurang lebih Mongol main beberapa film ya. Tapi dari. Sudah berapa film? 37. 39 tuh. Masuk box office gak? Masuk dong. Iya. Tapi sih kayaknya cuma 20% yang masuk. Iya iya. Karena yang lah kalau pertama film pertama memang jadi cowok. Tapi film horror pertama udah mulai lembut tuh. Oh gimana coba acting horror dong Shay? Baru jadi Wonder Woman Sailor Moon. Oh serius? Tapi bener ya katanya anak suka protes kalau peran yang diperankan sama Mongol ini. Iya. Karena kan di sekolahnya dibilangin ih papanya kok begitu. Jadi dia pulang rumah di bilang pih besok-besok jangan jadi begitu lagi dong. Terus gue bilangin. Loh papi kan nyari duit buat dede buat cece jadi general. Karena kan cita-cita aja pengen jadi general. Kelas kecil pengen jadi general ya. Dia pengen jadi general. Bahkan sekolah SMP sekolah yang bisa tembus ke SMA Tarunan Nusantara. Oh iya keren semoga dimudahkan. Amin amin amin. Juara satu sih sampai kelas 2 SMP sekarang. Iya. Karena papanya juga pinter kan ya. Iya dong kalau nggak pinter nggak mungkin ada di sini juga. Nggak mungkin bisa presentasi dong. Yang percaya yang kurang beriman biasa. Mongol lebih menikmati mana jadi seorang komika atau jadi aktor? Sebenarnya sih jadi seorang komika lebih enak. Karena kalau jadi aktor 2 minggu syuting bayarannya segitu. Kalau jadi stellar. Perdatang ya bang. Udah begitu kan 15 menit. Thank you gua Mongol pulang tidur. Kalau syuting kan sampai jam 2 subuh. Iya bener-bener ya coba. Kalau kita mau tantang Mongol silahkan boleh berdiri. Kan biasanya perannya selalu protagonis. Peran yang baik-baik lembut-lembut. Nah sekarang kita mau nantangin Mongol perannya antagonis yang galak ya. Dua-duanya aja. Mas Deddy Kobusi ada apa balik lagi ya? Mohon maaf. Saya jadi apa lagi nih? Saya lagi hapus back up. Oh iya oke. Ceritanya mas Mongol ini perannya jahat ya. Oke. Jangan peran lembut-lembut lagi. Oke kita tantang. Kamu jadi debt collector. Tapi tidak semua debt collector galak ya. Iya. Ini debt collector yang menagih sama mereka berdua. Karena mereka punya hutang yang tidak dibayar-bayarkan. Oke. Siap ya. Kamera rolling and action. Iya. Iya. Kemarin gue. Kenapa begitu? Aduh. Sama. Kemarin ke rumah kok gak ada. Gue kan mau nagih. Janji lu katanya dua hari lagi. Kemarin ke rumah jam berapa? Dari pagi loh gue dateng. Eh bang jangan gitu dong. Kita kan baru. Baru ini. Baru dapet lagi. Oh kerjaan. Jangan berapose emang kemarin. Kemarin rindang. Diana suka ribet deh. Apos-apos gitu. Apose. Apose kok kondau ya. Jangan belanda-belanda ngobras-ngobrasan. Sekarang gini mana deh. Tapi kalau kalian gak bisa bayar. Kalian mau bayarnya pakai apa? Kita mau bayarnya. Kalau aku sih pakai lagu dan goyangan. Terserah kalau kamu. Kalau aku pakai doa aja deh mas. Ya. Berarti hati-hati doa kadang suka panjang. Maksudnya? Maksudnya? Doa yang paling enak tuh mengheningkan cipta. Gimana? Berarti kan begitu? Mulai. Bang bang. Selesai. Belum sempat ngomong. Iya. Biar abang tidak stress. Namanya kan Mongol stress. Kita ganti Mongol sehat. Gimana kalau misalkan abang biar sehat. Kita masukin seseorang yang bisa bikin abang sehat. Bisa juga. Setuju. 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 Bagus ya. Bagus. Bagus. Pintar. 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 Cakap. 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 Gue mulai takut nih Dewi Persik. Ngosnya udah bagus nih sekarang nih. Udah bagus nih. Bagus nih. Bagus nih jadi MC nih. Oke kita mau ketemuin Mongol sama ini. Tiga penyanyi dangdut nih. Ini tiga. Gak cuma satu tapi tiga sekaligus ya. Mereka adalah trio dangdut. Dan ini adalah pengganti dari generasi sebelumnya ya. Ini adalah yang terbaru dari. TRIO MACA. Jaaais. Sari Bang Jago ampun Bang Jago. Amun Bang Jago. Amun Bang Jago. Trio macan yang terbaru ya, coba kenalin satu persatu Trio macan yang baru ini namanya, ada siapa? Kenalin nama aku Vira, dari Kediri, pake bahasa Jawa Timur silahkan siapa yang di Kediri? Bawa tau gak? Gak bawa, nanti dibawainnya dibawakan. Oke berikutnya, nama aku Elok dari Banyuwangi, kalau satunya sayang, nama aku Nanda dari Bandung. Hai Nanda, jadi kalian lihat ini Trio macan yang baru, maksudnya tuh apa sih apakah manajemen yang sama dengan Trio macan yang lama apa gimana? Ya jadi kita manajemennya masih sama cuma kita generasi yang ketiga, generasi yang ketiga. Yang sebelum-sebelumnya pada kemana tuh generasinya? Kan sudah keluar, tapi juga manajemennya. Oke ya, tapi kalian hubungannya baik sama generasi-generasi sebelumnya? Baik, baik. Saya mau tanya Trio macan ini sebenarnya punya siapa? Punya kalian atau punya yang dulu? Punya kita, punya kita. Karena dibawah manajemen itu ya, oke kita mau tantangin mereka ini kan Trio macan dulu terkenal juga dengan banyak banget lagu-lagu yang dit ya. Kita mau tantangin kalian, Trio macan yang terbaru, nyanyiin medley lagunya SMS sama Iwapain. Siap? Oke, ini dia di pagi-pagi apiar Trio macan! Trio macan! Coba mau pas kita berpengar, 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 berpengar. Trio macan! Trio macan! Wah, SMS siapa ini rata. Masa nasa! Wah, pesan yang pakai sayang-sayang. Wah, yang rata dari macan Allah. Nah, hati-sayang. Diker, hati-sayang mulai tak benar. Trio macan! Eh. Trio macan! Let's go! Tak kau bersihlah dan lida, memang hampan rajanya. Trio macan! Tak dapat ngesalah, masih saja rajanya. Orang salah kirimlah, orang iseng-isenglah Mulai dari sekarang, HP aku yang pegang Iwakaya, iwakaya, iwakayaan nasi jago Sampai gue, sampai nenek, iyo macan tetap di sanjo Iwakaya, iwakayaan nasi gula Sampai gue, sampai nenek, trio macan tetap oke Disini aku menghitung kamu, berjanji dengan teman-teman yang bersamamu Disini aku mengajak kamu, bergembira dan bahagia selalu Disini aku menghitung kamu, berjanji dengan teman-teman yang bersamamu Sukses selalu ya sayang Terima kasih Sering mempromosikan diri, saat ini lagi pandemi mungkin cara terbaik ada dengan sosial media Mungkin itu akan bisa membuat kamu lebih dikenal oleh masyarakat mukanya Amin amin ya, tapi trio macan kita mau nantangin kalian juga, kita punya penantang buat kalian ya Kita akan hadirkan, mana yang lebih bagus, apakah trio macan atau trio yang satu ini ya Kita hadirkan diri dia, trio Tarsa Sampai gue, sampai nenek, trio Tarsa tetap di Sancung Sampai gue, sampai nenek, trio Tarsa tetap di Sancung Sampai gue, sampai nenek, trio Tarsa Eh sebentar, sebentar Saya mau nanya Ini yang satu kurang makan kayaknya Perkenalkan kami trio Tarsa Kamu siapa namanya? Sasa Pasti diantara bertiga yang paling egois makannya kayaknya dia deh Iya Oke Kamu siapa namanya? Namanya siapa namanya? Aku? Ya? Winda Tanya sih, kamu siapa namanya? Aku Clara Ini Kami sorry, sorry, sorry Kan trio Tarsa, tapi kok namanya cewek semua? Ya kita juga bingung Karena memang kami juga semua bingung, kami ini siapa? Ini Clara personer baru kami Ya lah ini namanya siapa? Dari Dari kalian bertiga ini kayaknya honor paling sedikit dia ya? Justru sebenernya diantara kami karena kami belum ada meninju Wanda lagi hamil ya? Maaf ya buat triotasan Untuk mengalahkan trio macan itu kalian harus headbang ya Silahkan ambil posisi, kamu jongkok Kamu jongkok, kamu berdiri ya silahkan Ya, kalau aku biasanya gini posisinya Biasanya kalau untuk headbang Kamu dia headbang, dia headbang, aku ketang Oh iya, oke Kamu dibawa silahkan Oke Kamu dibawa, silahkan Kamu juga dibawa, silahkan kemarin TRIOTASAN Bicara pagi Bicara pagi Np! Sampai Nenek, sampai Nenek, dia terdata tapi disacau. Iwap Nenek, iwap Nenek, iwap Nenek nasi kulit. Sampai Nenek, sampai Nenek, dia terdata tapi disacau. Wah, siapa sih, Wah? Baguskan, bersoni baru kita, Nebani. All out tampilnya ya, Clara. Sobat Ambiar. Gak usah terlalu begitu. Sobat Ambiar, ini namanya Isan, dia kreatif kita. Isan mau bilang apa sama keluarganya dirumah? Maaf, aku sudah berubah, Ma. Mau bilang apa sama keluarganya dirumah? Maafkan ya, Ma. Sini lu. Kau bilang. Ma, ini wujud asimu. Lu gak usah minta maaf. Mana ada lagi kukunya, lihat sini kukunya. Kukunya ada. Aduh. Lu memang kecapi lu. Silahkan buat Trilomacan, boleh duduk. Silahkan. Pak Ma'al. Pak Ma'al udah sehat kan? Udah, udah, udah. Udah sehat, ya udah silahkan duduk. Buat Trilomacan kita punya artikel ini, ada berita tentang kalian. Artikel tentang kalian. Ya ini beritanya, silahkan kita baca bareng-bareng. Untuk Trilomacan. Kamu bercita-cita menjadi generasi baru. Trilomacan, kamu melewati semua tahap latihan fisik dan mental. Kalian tuh ada audisinya gak sih? Ada. Audisinya itu gimana, berapa orang yang daftar? Ribuan. Sehingga kalian bertiga yang dipilih oleh manajemen itu ya. Manajemen apa sayang? Lu aktif. Pertama kali diketemuin itu kapan kalian? Bulan Mei tahun 2020. Oh 2020. Pesaratannya apa sih untuk jadi peserta apa? Personil Trilomacan. Ya tentunya bisa nganyi kak. Bisa goyang juga. Bisa goyang. Maksudnya bisa nyanyi tuh gimana? Bukan modal tampang aja? Iya. Jadi kita sebelum jadi personil Trilomacan, kita udah jadi basic nyanyi. Tapi latihan paling berat buat kalian sebagai Trilomacan terbaru itu apa? Latihan fisik ya. Fisiknya apa? Fisiknya gimana? Jadi kita bergym. Oh itu berat? Emang kalau mental gak berat? Berat sih. Lebih berat mana mental sama fisik? Mental. Bagus. Mentalnya kayak gimana? Mentalnya tentunya pertama netizen. Sebentar. Mental kayak gimana? Lah lu duduk sama lu aja udah latihan mental. Ditanya sama lu aja udah latihan mental tuh. Oke. Olahraga, diet gitu juga gak? Iya diet juga. Oh biar kurut gitu ya. Tapi rambut tuh harus panjangnya sama gitu? Enggak. Enggak ya. Biasanya kalau zaman dulu ada merah ada kuning ada hijau. Iya. Ini sekarang kok sama warnanya rambut. Udah berubah. Udah berubah. Oh teman-teman Trilomacan ya. Ini kan satu sama lain awalnya gak kenal. Betul. Setelah mengenal satu sama lain. Kalian melihatnya ke depan Trilomacan akan seperti apa? Jujur. Lihatnya ke depan Trilomacan insya Allah akan lebih maju. Amin. Lebih diterima lah masyarakat. Amin. Semoga. Semoga gak diterima. Diterima. Tuh kan gue bilang ditanya sama dia mau latihan mental. Iya bener. Bener. Dia tanyakan Dewi itu udah melatih mental buat kita. Amin, amin. Semoga ingin kalian tercapai. Tapi ya boleh berdiri lagi ya. Namanya juga siapapun itu kalau di dunia hiburan kan harus kuat fisik mental ya. Betul. Kita mau melatih kalian karena kita punya pelatih juga. Iya. Kita akan langsung keluarkan ini dia pelatih untuk Trilomacan. Seri Bang Jago, ampun Bang Jago. Amin 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 Bang Jago. Mohon maaf. Kami menghadirkan itu tadi pelatih buat Trilomacan. Iya. Ya ini. Kamu siapa ini? Saya. Saya pelatih. Pawang. Pawang apapun segala binatang. Kok bawa boneka? Ini boneka bukan sembarang boneka. Ayo nak bicara. Coba. Coba. Kalau kamu besar mau jadi apa? Aku kepingin jadi, jadi teriomacan. Loh kok teriomacan? Kok jadi? Ya. Kok kayak? Bobok. 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 Jadi anda pawang gitu sih. Ya. Saya dengar disini ada 3 macan yang harus saya jinakan. Ini nih silakan. Ini Trilomacan namanya. Ini. Ini macannya. Yang sana macan. Yang ini harimau. Mana? Ini harimau. Kalau yang ini sudah Cina. Tapi jangan dipancing. Kamu ikutin saya ya. Siapa pak? Kamu dimana? Di fakultas mana? Hah? Kok fakultas? Kok fakultas? Saya juga ngajar. Ngajar apa? Kamu jangan macem-macem sama saya ya. Saya nanya aja om. Saya nanya aja om. Ini tikus om. Saya nanya aja om. Ini tikus. Ini dua kucing ngapain disini? Ayo ikut saya ya. Ya. Kalau saya bilang set. Kalian loncat. Halt. Sambil teriak. Wow. Ya. Satu. Dua. Tiga. Wow. Bagus. Kalau saya bilang begini kalian. Aaaaah. 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 Siap ya. Satu. Dua. Tiga. Satu. Dua. Tiga. Satu. Dua. Satu. Rupanya mereka masih harus menajak. Coba tayang ke sini. Ayo kita. Ayo. Ayo kita udah keluar dari dari daerah. Ini dua marmut. Ayo sini. Dari pada kucing. kita ngapain tunggu ya kalau saya bilang gini satu dua tiga kalau saya putar ke belakang begini H kalau jawabnya ii kemas ke satu dua tiga ii kemas bagus tolong dilepasin lagi burung satu dua tiga satu dua tiga ii kemas saya mau kamu sendiri coba sini gua dua ribu dua satu udah janji gak mau gak apa-apa ini kan cari duit gak ada masalah oke satu dua tiga satu satu yang kedua apa ya yang i kemas satu dua tiga ii ii kemas